Halo guys dan selamat datang di episode nomor gue sumpah lupa ini nomor berapa tapi yang pasti ini merupakan episode pertama di musim keempat sekaligus musim terakhir kita bersama dengan Stranger Team karena FIFA yang baru udah mau keluar bahkan kalau nggak salah tinggal sekitar 2,5-3 minggu lagi FIFA yang baru bakal segera keluar dan gue nggak yakin kalau gue bisa main sampai musim kelima dalam waktu segitu jadi makanya kita bakal coba untuk selesain musim keempat kali ini yang juga bakal jadi musim terakhir sebelum game FIFA yang baru keluar dan di video kali ini kita bakal memainkan semua pertandingan yang gue punya di turnamen pramusim dimana kita bakal ikutan turnamen yaitu EA Championship Trophy yang dilangsungkan di Meksiko dimana kita bakal bergabung di grup A bersama dengan Monterrey, Junior, dan Tigres sedangkan di grup B ada Real Sociedad, So Paulo, Napoli, dan juga Amerika de Kali jadi kalau dari apa ya segi kualitas tim yang bakal kita lawan sebenernya ini bukanlah tim yang bisa dibilang lumayan bagus karena emang gue pengen kita main lawan tim yang bisa dibilang lawannya nggak bagus-bagus banget supaya pemain cadangan kita atau pemain akademi kita bisa tampil bagus dan bisa meningkatin overall dan stats mereka dan kita bakal mengawali video dengan menyambut kedatangan pemain terbaru kita yang baru kita datangin secara cuma-cuma di video kemarin yaitu salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki sama Jerman dan dia adalah Kai Havertz yang kita datangkan secara cuma-cuma melalui fitur prakontrak yang sangat-sangat overpower di Viva kali ini dan ini mungkin bakal jadi sanding terakhir gue secara prakontrak karena nanti di Viva 2021 kemungkinan besar kita udah nggak bisa lagi untuk datangin pemain melalui prakontrak jadi kita bakal manfaatin dan abuse fitur prakontrak ini mumpung masih bisa selain ada Havertz, kita juga datangin Kilian Mbappe dari PSG, dia udah resmi bergabung sama tim kita terus juga Neymar udah resmi gabung sama tim kita juga tapi mereka semua masih nggak bisa main karena sekarang sedang ada Piala Dunia tahun 2022 yang diselenggarakan di Qatar tapi karena Qatar nggak ada di game Viva jadi mau nggak tuh diselenggarain di mana kalau kita lihat Piala Dunia, eh Inggris lolos ke babak tempat final, let's go, ngolongin Meksiko dengan skor 21, mantap bos ya jadi karena pemain-pemainnya masih pada main untuk tim nasional semua jadi makanya pemain-pemain yang bagus-bagus di tim kita pada nggak bisa main karena harus memperkuat timnas jadi Mbappe nggak bakal bisa main di pramusim, Neymar nggak bisa, Havertz nggak bisa pokoknya pemain yang ada gambar bola dunianya atau ada bola tanah itu dia nggak bisa kita mainkan di pramusim turnamen mungkin bisa kalau kita masuk ke babak final tapi gue nggak gitu yakin sih jadi kita bakal menggunakan pemain akademi juga kan kalau di pramusim turnamen seperti yang sudah gue lakukan di musim-musim sebelumnya jadi itu bukanlah masalah selain ada Mbappe, Havertz, dan Neymar kita juga kemarin datengin Dean Henderson ya dari menu secara prakontrak terus juga kita datengin pemain favorit gue yang akhirnya kembali ke Tottenham Hotspur yaitu Gerard Bell gue seneng banget dia lepas dari kerangkengnya pelatih gundul botak punya Real Madrid jadi semoga aja dia bisa main bagus di aslinya untuk Tottenham Hotspur dan gue juga bakal ngumumin kalau kita berhasil menggaet Red Bull sebagai sponsor dan itu bakal ngebuat uang transfer kita sesuai dengan apa yang gue bilang di video kemarin bakal bertambah dari yang awalnya 125 juta menjadi 175 juta dan salah satu keuntungan dari kita menggaet Red Bull sebagai sponsor adalah kita bisa ningkatin skill move dan weak foot dari para pemain kita dan disini gue udah naikin semua weak foot dan juga skill move pemain kita jadi contohnya aja ya gue gak bakal tunjukin semua karena pemain gue udah banyak banget 49 orang aja ini gue juga bakal coba untuk jual-jualin main-main gue yang udah gak kepake kali ya biar gak kepenuhan klubnya jadi misalkan si siapa ya yang paling gampang gue inget tuh Messi atau Ronaldo deh yang gue paling apal soalnya weak footnya Messi, Ronaldo gitu, Neymar, Mbappe tuh gue apal kayak misalkan Mbappe nih, Mbappe kan awalnya 5 star, 4 star kan sekarang jadi 5 star, 5 star terus Messi yang awalnya cuma punya 4 star skill, sekarang gue naikin jadi 5 star skill Ronaldo udah dari yang awalnya cuma punya 5 star weak foot dan gue naikin jadi punya 5 star weak foot dan lain-lain pokoknya semuanya udah gue naikin 1 weak foot atau skill move jadi gak dua-duanya ya, 1 doang skill move atau weak foot dan juga Messi kalau gak salah, ini gue cek dulu ya gue kalau gak salah itu Messi berhasil memenangkan penghargaan player of the season jadi karena dia bisa menang, kita bakal naikin overallnya dari yang awal 94 menjadi 96 dan ini bakal ngebuat Messi menjadi pemain dengan overall tertinggi yang kita miliki jadi menurut gue sih pantas lah ya Messi bisa jadi pemain dengan overall tertinggi di klub kita berhubung penampilan dia di musim kemarin bener-bener bagus banget dan sekarang kita bakal ngeliat seragamnya, mungkin kalian udah sempet liat seragamnya secara gak sengaja karena gue tunjukin jadi sekarang saatnya kita bakal nge-reveal seragam yang bakal kita gunakan untuk musim keempat sekaligus musim terakhir kita jadi kita bakal langsung aja masuk ke menu ininya mungkin kalian nih kalau dari community post mungkin udah ada yang sempet liat tapi kalau kalian belum liat, kalau misalnya liat seragamnya sekarang jadi untuk seragam home masih sama, nuansanya masih biru sama oranye itu merupakan apa ya merupakan warna dari tim kita kan emang dan gue kasih garis diagonal miring di depan mirip kayak seragamnya apa ya, mirip kayak seragamnya river plate kalau gak salah dan seragam away-nya ini merupakan seragam yang paling gue suka dan ini yang paling lama dibikin karena ada beberapa detail yang harus gue selesain seragam yang kedua warnanya pink campur, itu warna apa ya? krem karena ini warnanya tuh pengen gue ikutin based on donut yang ada di, kalau gak salah di The Simpsons deh jadi pokoknya ini warnanya gue ambil dari color palette-nya donut dengan orange frosting eh orange lagi sama, dengan pink frosting dan tambahin pake sprinkles di bagian atas jadi itu mungkin gak keliatan tapi di bagian atas tuh ada message-nya ceritanya dan untuk seragam ketiga yang bakal kita pake di kompetisi Eropa yaitu Liga Champions karena kan kita berhasil main di UCL kan yaitu warnanya adalah biru dengan warna merah yang ngegantiin warna oranye yang biasa kita pake karena buat seragam ketiga gue pengen nuansanya sangat-sangat Red Bull sehingga warnanya adalah biru dan merah, campur ada kuning dikit di atas jadi itu adalah seragam yang bakal kita pake di musim keempat komen di bawah mana seragam yang paling kalian suka apakah seragam home yang bisa kalian liat seperti ini atau apakah seragam away seperti yang bisa kalian liat disini ini merupakan seragam favorit gue sih kalau menurut gue atau seragam ketiga yang bakal dipake di kompetisi Eropa dan kalau buat keeper, kalau tadi kalian gak sempat liat seragam keepernya warnanya putih dengan garis merah jadi ini merupakan seragam keeper yang akan kita gunakan di musim keempat jadi sekarang kita bakal langsung aja ya, gak sepake lama kita bakal langsung memainkan game pertama melawan junior di turnamen pramusim untuk musim keempat sebentar, sebelum gue masuk game pertama gue lupa kalau gue pengen naruh beberapa pemain ke dalam transfer list jadi disini gue udah punya 49 pemain seperti yang bisa kalian liat di pojok kiri atas menurut gue adalah jumlah pemain yang lumayan banyak dan gue juga tadi lupa bilang kalau si siapa ya? si pemain kita tuh ada yang mau dibeli sama klub lain si, mana sih email? ini ya ya gak bisa liat ya, pemain-pemainnya siapa aja yang mau dibeli orang pokoknya dua fullback kita si Reggie Cannon dan juga Robinson itu bakal dibeli sama klub lain dan sekarang masih dalam proses negosiasi yaitu si Robinson pengen dibeli sama AFC Bournemouth sedangkan Reggie Cannon pengen dibeli sama Real Madrid jadi itu adalah dua orang pemain yang bakal meninggalkan klub kita di awal musim ini karena release call-nya dibayar sama klub yang pengen beli mereka dan gue pengen untuk naruh pemain-pemain yang gak kepake untuk gue buang ke untuk gue jual karena gue gak pengen klub gue kepenuhan jadi yang pertama adalah kalau mbak Sony bakal gue masukin ke transfer list terus Dave Reinhardt juga termasuk pemainnya pengen gue buang cuma dia punya status sebagai unexciting protek jadi mungkin bakal gue simpan sorry banget Fahmino Riza lo udah gak bakal sering main jadi gue harus masukin lo ke dalam transfer list terus Ardian Toro masih bisa kepake karena dia beli kiri Mcgady bakal pensiun ya by the way di akhir musim oh ya ntar juga CR bakal pensiun di akhir musim jadi ntar tadi gue lupa tunjukin Lee Wang masih kepake kayaknya Rice nih masih kepake dan dia punya status unexciting prospect Tony Stark masih kepake Hadi Widjaya masih Dwayne Johnson masih Tamrin kayaknya harus masuk ke dalam transfer list karena dia udah gak pernah main di musim kemarin Peter Parker masih George Marsh dia sebenernya bisa sih jadi backup jadi back kanan di tim academy jadi gue bakal taruh dia eh gue bakal keep dia Rafli masih kepake Alef Dori masih bakal gue pertahankan karena dia kemarin gue pinjemin ke club lain tapi gak main-main sama aja mendingan main buat gue ya gak sih jadi dia bakal gue bakal gue berikan peluang untuk bermain di turnamen kali ini George pengen gue buang juga tapi gue gak punya backup back kiri ya kalau si Robinson pindah jadi ya why not kita masukin ke transfer list Joker kita keep Usain Bolt kita keep KSI gue keep Johart gue keep up atas dan dia bakal pengen juga by the way retiring at the end of the season Istar gue keep Prabu kayaknya bakal gue masukin ke transfer list karena dia gak bakal dapet peluang bermain juga soalnya kan udah ada Dindy Henderson Wokly Boost bakal gue masukin ke transfer list Marcus Brown ini bakal gue masukin ke dalam transfer list karena penampilan dia musim kemarin tidak sebagus penampilan dia di musim kedua Camille Grabbernya bakal gue taruh ke transfer list karena dia gak bakal main Oliver Burke bakal gue masukin transfer list karena dia gak bakal main juga Samfield gue bakal pertahanin Wilshere bakal gue pertahanin Ampadu bakal gue pertahanin Oxford mungkin bakal gue pertahanin karena dia karena gue baru ngecek dia punya potensi yang bagus banget dia itu kalau gak salah di awal-awal FIFA defaultnya itu potensinya sekitar 81-an tapi karena dia gue mainin terus di awal-awal musim pertama sama kedua dia berkembang banget potensinya jadi 89 lo boleh percaya atau enggak tapi kalau gue cek di live editor dia punya potensi 89 jadi gue bakal keep dia Phil Jones bakal gue pertahanin Sterling bakal gue pertahanin sebagai backup P kanan Benrahma it's time to say goodbye man I'm so sorry lo mainnya bagus banget tapi karena gue udah punya Neymar dan Sane maka Benrahma harus kita masukin ke dalam transfer list Robinson mau dibeli sama orang Philips kita pertahanin Kabak pertahanin pertahanin udah sih kayaknya itu adalah apa ya main-main yang bakal gue masukin ke dalam transfer list dan ini kalian bisa lihat kalau Cristiano Ronaldo bakal pensiun di akhir musim jadi pas banget nih CR pensiun pas banget barengan sama Clarion Moto juga bakal berakhir jadi sekarang kita bakal langsung aja kali ya untuk masuk ke game pertama tadi gue lupa soalnya jadi let's go lah kita main lawan junior di EA Champions Trophy oke ini dia pertandingan pertama akan segera kita mainkan yang bakal dilangsungkan di Stadion Odromo antara Stranger Team melawan junior jadi ini bener-bener yang main adalah para pemain akademi kita semua jadi semoganya mereka bisa tampil bagus ya jadi kalau kalian pengen lihat line-upnya keeper ada Nursa Putar di belakang ada Sterling Rafli Liwang sama Ardian Toro kemudian tengah ada Peter Parker Istar Joker Hadi Wijaya dengan dua orang main depan yaitu Alif Duhri yang bakal kembali main buat gue sama Dave Reinhardt yang bakal jadi striker di bangku cadangan ada Joe Hart ada Jorju Oxford Dwayne Johnson Nuriza Tony Stark sama Usain Bolt jadi kita bakal main lawan junior hopefully kita bisa ngalahin mereka ya walaupun tidak ada pemain inti yang main di pertandingan kasih ke Duhri heel to heel enggak enggak kalau kucing aja shoot asik Alif Duhri menandakan kembalinya dia ke tim kita dengan mencetak gol di menit keempat kita enggak bisa ke kamera ya kenapa sih kalau pramusim lu suka ngebug gitu deh pramusim karamokat suka ngebug gue tadi pengen ngeluarin pengen ngeluarin heel to heel cuman enggak keluar dan tendangannya bagus juga ya keepernya kayak gabut gitu kayak dia udah gudu amat Pak Asrah dan it's good to see him back man iya gak sih it's good to see him back setelah dia dipinjemin ke Nottingham eh ke mana sih dia dipinjemin ke Brentford tapi enggak main-main akhirnya dia kembali dengan mencetak gol di turnamen pramusim kali ini jadi emm yang lumayan oke dari Alif Duhri di game pertama dia ketika dia kembali jadi starter dan ini ntar by the way untuk kompetisi Karabokap gue udah bakal pastiin kalau yang main adalah pemain akademi semua jadi pemain-main inti gue gak bakal main di Karabokap dan gue harus persiapin mereka nih biar mereka bisa apa ya melaju jauh di Karabokap dan gak tersingkir di babak-babak awal Ayo ada hija ya nice heel to heel aduh gak keluar oke pelanggaran cuma masalahnya gak ada yang bisa ngambil tendangan bebas kayaknya di tim ini yang bakal ngambil sih defaultnya Peter Parker cuma gue gak tau apakah dia bisa atau gak si Spiderman Spidey jarak 25 lumayan 80 FKA tapi dia gak ada gak ada shot powernya jadi harus dikasih tendangan yang lumayan rincang nih karena kalau gak tendangannya bakal kena pager aduh ketinggian emang bener kalau dia gak ada kalau gak ada shot powernya tuh kayak tendangannya pelan iya 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 tendangannya pelan banget karena dia gak punya shot power tuh mungkin bakal jadi aspek berikutnya yang bakal gue latih dari Peter Parker deh supaya dia bisa makin bagus start sih oops Joker kasih ke Istar kasih ke Peter Parker Alec Duri nice goki goki banget gola gola goki goki banget itu bolanya gak jelas mentah-mentah kemana-mana yang gak bisa ke kamera ya kalau pernah musim aneh banget leh gola jelek gola jelek banget tapi kalau itu bisa ngebuat kita jadi gol I'll take it dan nampilannya bagus banget nih dari The Joker yang kembali main untuk kita di musim keempat dia masih betah main di tim kita gue kira dia bakal pulang ke Gotham untuk ngacek-ngacek kota Gotham tapi dia masih mau main bola sama kita jadi kita harus apresiasi si Joker iiii ambil ayo dong ayo Reinhardt fake shot yes tengah tengah lagi ya shot goki golen kayaknya Hadiwi Jaya deh iya ya benerlah Hadiwi Jaya dia kenapa nih Hadiwi Jaya selebasinya sendiri kayaknya dia lagi dimusuhin sama temen-temen dan gak ada yang mau selebasis sama dia hoki banget gol gue asli ya lostown di luar yang pertama so far main-main dari pemain akademi kita lumayan bagus dengan bisa unggul 3 gol di luar pertama lewat gol-gol ini buat sama tadi yang pertama gol itu Alif Duhri terus Joker dan sekarang Hadiwi Jaya kuatan bikin gol juga awas no gokel keeper gue gak mau kalah men dia juga mau masuk video katanya dari tadi yang masuk highlight pemain depan mula gue juga mau ikutan dong ya itu katanya kali ya pengen masuk kamera juga dia ya ayo awas no tackle gak kena awas ya kejebolan gue gagal clean sheets gila-gila kita dijebol sama pemain juniors yang belum matau siapa udah enggak udah enggak perlu kita tahu juga sih enggak penting soalnya tapi tendangannya kenceng loh lanjut keeper gue juga kayak pasrah gitu susah banget gue biarin golnya katanya thank you intercept-nya musuh banget dari bagi kiri gue bawah bro ada yang bantuin nih temennya ayo overlap ari belakang shoot gaduh sayang banget tendangannya Alif Duri kena tiang padahal bagi kiri kita udah bagus banget overlapnya tapi sayang banget sih Alif Duri gak bisa manfaatin peluangnya itu gila sih bagi kiri kayaknya kita lumayan bagus deh di tim academy siapa namanya Ardientor bagus banget ya mainnya nice gokil dapet loh dia belakang Alif Duri gol kedua dia tapi menurut gue untuk gol kali ini yang bagus si ini sih si Ardientoro dari bag kiri dia bisa nge-intercept bolanya pemain junior rest dan langsung ngasih operan cutback ke Alif Duri yang ada di kotak penalti bebas gak ada yang jagain dan tendangannya sekarang bisa menjebol gawangnya junior rest dan iyalah perantilan kita bagus banget ya mungkin kita bisa main bagus gini karena ngelawan tim gak jelas dari Liga Columbia ya kalau gak salah jadi kita gak boleh senang dulu karena lawan kita juga bukan tim yang bagus gitu tim apa gitu gak jelas banget tapi logonya bagus deh logonya kayak shieldnya Captain America senang kalau gak salah gue sempet pake logo itu deh pas foot berapa ya pas pertama kali ada di FIFA pernah gue pake sekali kasih ke Duri nice banget shoot gokil Fahminu Riza berhasil mencetak gol manfaatin asis dari Alif Duri asis dari Duri juga bagus banget sih man asli back heel asli ini Fahminu Riza yang kita masukin di babak kedua berhasil mencetak gol asli Duri penampilan bagus banget sih di game kali ini kalau ada man of the match di game pertama dia sih yang bakal kekauan di man of the match dan dia memakan gol pertama Fahminu Riza setelah dia tidak pernah bikin gol di musim pertama deh kayaknya eh pernah gak ya Nur Riza ya Nur Riza tuh masuk di musim kedua kan ya jadi dia tuh main bagus di musim kedua tapi di musim ketiga dia gak ngapa-ngapain karena gak pernah gue mainin juga udah penuh suara oke kita bisa menang di game pertama ya gue tadi lupa ngomong aja kita menang dengan skor telak 5-1 dan sekarang kita bakal langsung masuk ke game kedua penampilan yang sempurna dari Alif Duh jadi dia bisa dapet nilai 10 karena bikin 2 gol dan 3 asis what the fuck 3 asisnya banyak banget HAH what the heck kok gue dipecat ya while you have complete freedom over agreeing contract terms with players we've noticed that the value of Messi's recent deal is far beyond any other existing oh gue kemahalan bayar kontraknya Messi I see oke oke shit oh my god bentar gue bakal coba untuk beresin ini dulu deh kontrak terminated what the heck bentar ini bakal gue coba untuk urus ya gue bakal coba untuk kembali ke club gue oke untungnya sekarang manager Wayne sudah kembali menjadi manager stranger team setelah dipecat sama gamenya anjir game broken banget tiba-tiba manager Wayne dipecat padahal kalau kalau ini club bola beneran gak mungkin manager Wayne dipecat sama club ini kan sama clubnya setelah dia ngebawa timnya juara segala macem jadi untungnya ini bisa gue selamatin dan karena gue tadi harus nge-seam beberapa hari kita jadi kayak apa ya secara otomatis menyelesaikan pertandingan kedua kedua ketiga ya jadi kayak udah main tiga dua kali ntar ntar gue gue cek dulu ya kok ini placementnya main tiga tapi kok ininya masih dua ya oke oke jadi mungkin sekarang bakal gue simulate lagi deh beberapa hari karena ini kayaknya ada yang salah sebentar 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 greetings boss on behalf of the whole team I would like to give you warm welcome gitu bakal jawab dengan we've got work to do yoi terus ini semi final apa ini sih apa pertandingan ini kok gue kok gue kayaknya kayak kayak skip gini ya bentar bentar di standings ini kita udah main tiga kali kita mesti main tiga kali kan kita lawan Monterrey Tigres sama oh ininya beda hasilnya ya ntar dulu deh ini gue coba bakal ini gue bakal sim aja kali ya ini gue bakal sim pertandingan lawan siapa namanya lawan Monterrey ini takutnya saveannya ada yang salah atau kenapa-kenapa jadi ini bakal gue simulate aja untuk mastiin tidak ada hal-hal yang untuk mastiin tidak ada hal-hal yang takutnya ntar kenapa-kenapa jadi gue mungkin bakal sim pertandingan lawan Monterrey dan semoga ini gak rusak sih ini gue cuma takut kayak soal tadi kayak gak gak sinkron gitu antara hasil oh ini udah bener udah bener udah bener ini kita sekarang udah masuk lepak semifinal ya jadi kita bakal ketemu sama Sao Paulo di grup A kok main 4 kali sih bukan main 3 kali ya babak grup itu tuh babak grup itu main 3 kali kan tapi kita main 4 kali sekarang tapi yaudah itu bukan masalah kita tapi yang pasti sekarang kita bakal masuk di babak semifinal dan kita dapet-dapet beberapa offer nih dari para pemain kita tapi kok budget itu tinggal 50 juta tadi budget gue berapa ya anjir gue lupa deh budget gue berapa jadi jadi budgetnya gue atur lagi tadi tuh kalau gak salah sekitar 175 ya ini gue benerin lagi nih oke jadi budgetnya udah gue kembaliin seperti semula sekitar 175 juta ponseling dan kita ada beberapa email nih yang masuk untuk para pemain kita jadi kita bakal cek dulu emailnya masuk dari siapa aja yang pertama ada offer untuk si Will dan Prabu yang pengen dibeli sama Hanover pemain-pemainnya udah gue taruh ke transfer list semua jadi untungnya ke safe nih tadi nih soal tadi ada gue takutnya kayak ada beberapa yang gak ke safe gitu jadi untungnya sekarang ke safe dan udah ada dua offer yang masuk yang pertama adalah untuk Will dan Prabu yang pengen dibeli sama Hanover dan kita bakal langsung aja kali untuk negosiasi kita disarankan untuk ngejual dia di angka sekitar 4,1 sampai 6 juta dan kita bakal langsung aja untuk negotiate barengan sama Hanover 96 yang merupakan club asal Jerman baju Jerman ganti ntar gue bakal coba untuk benerin lagi tapi kayaknya gak apa lah kita ganti baju untuk manajer untuk sementara ini aja karena kalau tadi tuh hitungannya kita memulai kermut baru makanya tadi uangnya ke reset gitu jadi makanya kita udah makanya ada beberapa hal yang harus gue benerin lagi setelah tadi gue tiba-tiba dia pecat anjir gak jelas banget nih karena tadi emang gue memperpanjang kontraknya Messi dan gue ngasih Messi gaji yang lumayan gede banget 300 ribu kan tadi gue kasih gaji untuk Messi jadi kayaknya gamenya anggap itu sebagai hal yang salah jadi yaudahlah bodo amat jadi sekarang bakal langsung aja negosiasi yang kedua untuk proses transfernya si Antonio Antonio Giorgio yang pengen dibeli sama Girona jadi gue sebenernya kayak gak terlalu pengen untuk ngejual si Giorgio cuma gue bakal coba untuk minta minimal gue bakal coba untuk 2,5 juta dulu ya gue bakal minta untuk gue bakal coba untuk minta 2,5 kalau emang dia gak mau nerima apa yang gue wih dia mau anjir untungnya jadi lumayan nih kita dapet 2,5 juta untuk transfer si Antonio Giorgio jadi kita tinggal tunggu tawaran masuk atau para pemain lain dan hopefully sih ada beberapa pemain yang bisa apa ya yang bisa kejual lah untuk ngebantu nambahin duit di club kita nanti gue mau pastiin dulu apakah semuanya udah kembali benar squad rollnya oh squad rollnya kereset semua makanya sekarang itu ya ya squad rollnya kereset semua karena tadi tuh setau gue setau gue itu adalah Johard itu kan important tapi karena dia kereset jadi Johard udah balik ke udah balik jadi sporadik udah bareng sporadik fenderson important yang lainnya sporadik ini gue liat-liat dulu bentar rotation important rotation sporadik ah harusnya ini prospek nih roughly harusnya prospek ardientoro udah prospek benar philjohn rotation udah benar liwang prospek benar ini harusnya rotation si sterling harusnya rotation ntar gue bakal coba untuk benerin lagi calvin philip sporadik wiset philj sporadik kesei prospek george mas prospek nih bener-bener nih harusnya sporadik tony stark prospek sorry ini harusnya prospek maksudnya wheelchair sporadik bener terus iya ini kayaknya udah bener deh udah udah bener-bener bener rahmat sporadik bener dia prospek bener bel sporadik ya udah bener messi masih masih punya overall 96 sesuai dengan yang tadi udah gue set carlan grant sporadik greenwood prospek bagus lah jadi dia tadinya important tapi sekarang dia jadi jadi apa prospek jadi ini gak kalau marah-marah kalau gak pernah main cristiano crucial udah bener sekarang gue mau ngeliat gaji dan segala macem kayaknya sih ini udah bener sih ya release close oh ini nya kereset juga nih kayaknya semuanya ada yang kereset deh iya kontrak-kontrak pemainnya kereset kontrak pemainnya ada beberapa yang kereset sama gamenya tetapi untuk masalah gaji sih karena kan kita gak ngebayar bill semahal ini kan seinget gue tapi ini gajinya gajinya bill jadi mahal banget terus iya ini kalau untuk gaji kereset tapi untungnya untuk release close gak kereset jadi gak apalah yang penting kita udah kembali ke stranger team setelah di pecat secara tidak diduga-duga oke jadi sekarang kita bakal ngelatih para pemain kita karena kita udah udah gak menjalin ini sama siapa yang kemarin tuh gojek jadi kita udah gak bakal dapet nilai A di latihan kita kita bakal latih Alif Duhri untuk ningkatin apa enaknya finishing dia sebenernya gak gitu bagus aja kita bakal latih finishing aja kali kita bakal latih finishingnya Alif Duhri terus pemain kedua yang bakal gue latih adalah Tony Stark sama Peter Parker biar overall mereka berdua bisa meningkat Tony Stark bakal gue latih shooting juga Peter Parker mungkin juga sama bakal gue latih shooting pokoknya semua pemain depan gue latih shooting aja kali biar makin mantep gitu kan terus Hadi Wijaya bakal gue masukin dalam slot slot latihan dia juga sama bakal gue latih shooting dan terakhir si siapa yang pake gue latih anaknya anaknya gak bisa keeper deh dia 69 kita bakal latih dia untuk meningkatin stats positioning kali ya positioning sama reflex ini deh boleh one on one against goalkeeper jadi ini merupakan main-main yang bakal kita latih dan latihannya jadi jelek lagi udah gak dapet nilai A sayang banget jadi aneh deh kalo lo udah udah bisa dapet nilai A tiba-tiba dapet nilai D B C dan lain-lain jadi kayak beda banget gitu yaudah sekarang kita bakal waduh offer dari Canon oh ini karena karena ininya keriset jadi si Canon tidak jadi dibeli sama eh bentar loh jadi si Canon tidak jadi dibeli sama Real Madrid oke 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 nice 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 oke jadi sekarang kita bakal coba untuk negosiasi ini aja ya disini kita ditawarin untuk ngejual Canon di harga 33,8 sampai 23 juta ini gue bakal negotiate untuk minimal dia itu gue jual seharga release clause nya dia karena kalo gue jual di bawah release clause nya dia itu beneran gue bakal 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 apa ya bakal jelek banget karena kita udah bisa ngejual Canon ke Madrid tapi karena kita waktu itu dipecat jadinya kita gak bisa ini gak bisa apa gak bisa me-finalize deal antara Canon sama Madrid karena ini karena pas kita dipecat hitungannya kereset lagi semuanya makanya tadi gaji-gaji pemainnya berubah dan lain-lain dia misalnya 24 ini yang bener aja bro gue sih gak bakal gue sih gak bakal lepas sih kalo 24 tuang gue bakal ini ini udah over maksimal gue deh dia tetep minta 24 gue bakal gue gak bakal lepas dia di harga di bawah 30 juta 30 juta ini udah beneran terakhir banget yaudah bye see you later bro gak ada yang pengen gue juga gak gak pengen ngelepas Canon jadi untungnya bagus nih gara-gara kita dipecat si transfernya Canon jadi gagal lanjut kalo si Robinson masih lanjut gak ya ininya negosiasi transfernya coba gue cek dulu Robinson Robinson juga sama Robinson jadi ke cancel transfernya yes jadi kita gak bakal kehilangan 2 fullback adrenaline gue yang sudah ada di tim kita dari awal oke jadi sekarang kita bakal ini final ya ini final men final-final dunia antara Jerman sama Brazil nih sekarang sekarang deh mumpung kita bakal liat umpung kita masih di main menu kita bakal liat piala dunia hasilnya kayak gimana oh gak nih masih semi-final sorry semi-final antara Portugal sama Perancis CR kenapa gak dipanggil ke timnas ya Portugal sama Perancis dan satu lagi Jerman lawan Brazil berarti Inggris tersingkir di bawah quarterfinal sama Perancis aduh sayang banget jadinya Inggris gak bisa juara deh football is not coming home coba gue yang latih berarti juara tuh Inggris sekarang kita bakal langsung aja untuk memainkan pertandingan keberapa hitungannya pertandingan kita yang kedua ya melawan Sao Paulo diajang preseason turnamen oke untuk pertandingan kedua kita di video kali ini kita bakal bertanding melawan Sao Paulo ini Sao Paulo karena Liga Brazil tidak ada lisensinya di FIFA maka pemain-pemain yang main untuk Sao Paulo itu merupakan pemain-pemain palsu semua atau pemain-pemain fake semua jadi kita gak perlu tau siapa aja yang main buat mereka sedangkan yang main buat kita tuh masih sama jadi gue masih bakal menurunkan tim yang sama seperti tim yang gue turunkan di pertandingan pertama tadi melawan apa tadi juniors ya jadi makanya sekarang kita bakal langsung aja untuk masuk ke kick off babak pertama antara stranger team melawan Sao Paulo yang bakal dimainkan dari Union Park Stadium jadi hopefully kita bisa menang dan kita bisa masuk ke final sehingga kita bisa memainkan memain-main lain-lain seperti Neymar Messi Mbappe dan lain-lain yang baru bakal kembali dari pihak dunia kayaknya ya setau gue tuh kayaknya tuh kalau kita masuk ke final kita bisa memainin Neymar, Messi, Mbappe dan lain-lain deh semestinya gue gak tau juga sih No Astaga gue salah woper tadi dan Sao Paulo bisa mencetak gol pertama lewat pemain mereka nomor sembilan si siapa Gonzalo Oliveros pun gak tau namanya apa pemain aslinya siapa tapi ya pasti dia pemain fake yang di generate supaya Sao Paulo bisa ada pemainnya karena IE gak punya lisensi untuk masukin pemain-pemain Sao Paulo ke FIFA 20 ayo Duhri kasih ke The Joker nice ayo Duhri shoot ih gokel Duhri bagus banget mainnya gila kemarin tuh di musim kemarin yang minta dipinjemin tuh Alif Duhri nya langsung makanya gue pinjemin dia ke Brentford tapi sekarang di pertandingan kali ini dia mainnya bagus banget dan kalau emang dia mau dipinjemin sama klub lain gue kayaknya gak bakal kasih karena penampilannya bagus banget men kita langsung nyamain score setelah kita tadi ketinggalan duluan lewat gol ini buat sama Soa Paulo ya jadi we are back in this game inter attack kasih ke Reinhardt lari aduh jatoh enjir ditabrak Soa backnya Soa Paulo gak pelanggaran lagi harusnya pelanggaran sih itu fake show sekarang lolos diatas buang thank you aduh kenapa gue buang kesana yes nice save dari keeper gue tapi bola reboundnya diambil sama pemain Soa Paulo yang ngebuat Soa Paulo bisa kita pull kedua di pertandingan kali bagus unggul 2-1 persis sebelum babak pertama berakhir save pertamanya bagus tapi reboundnya gak usah kita manfaatin ya joker cakep Reinhardt fake shot belakang joker shoot let's go dua sama persis setelah babak kedua dimulai kita langsungnya main sport lewat gol yang dibuat sama the joker manfaatin assist dari Dave Reinhardt jadi prime killin gak bagus banget dari para main kita demikian masih harus bikin satu gol lagi nih untuk bisa menang dan lewat ke final dari preseason tournament nice gokil Reinhardt lolos one on one with the goalkeeper Dave Reinhardt berhasil buat kita unggul di pertandingan kali ini let's go setelah kita ketinggalan kenapa tadi kita ketinggalan atau kosong ketinggalan 2-1 sekarang kita berbalik unggul lewat gol yang dibuat sama Dave Reinhardt manfaatin assist dari Peter Parker gokil udah senangan sih sebenarnya kayaknya itu kena kena keeper gak sih kayak sedikit kena keeper tapi untungnya bolanya tetap masuk iya kena bahu keepernya tetap tapi untungnya bolanya tetap masuk dan bisa jadi goal dan ini adalah goal Reinhardt yang keberapa goal pertama di turnamen oh karena turnamennya ke reset jadi sebenarnya pertandingan pertama kita yang kita mainin di video ini itu gak dihitung deh soalnya kan setau eh emang ini goal pertama Reinhardt ya Reinhardt mungkin di game pertama kan ini tadi gak gak goal dan dia cuma ngasih assist dulu oke bener-bener sorry nice ayo parker ujung bawah nice shoot let's go Reinhardt mencetak gol di pertandingan kali ini oke ini goal kedua dia di turnamen deh setau gue kan karena Peter Parker bagus banget sih masih dari ujung ujung kanan dari ujung kanan atas gue langsung pake driven cross dan nyampe ke kakinya sini sebenarnya tadi tuh kayaknya bola yang bisa diambil sama Joker tapi Joker kayaknya malah ngasih bolanya ke Reinhardt yang ada di bawah banget jadi ya kita berhasil memastikan tiket ke babak final dan kita bakal bikin pergantian rumah main kita bakal masukin Tony Stark gue bakal masukin KSI Ola GDBT gantiin eh sorry KSI masuk gantiin Easter salah-salah dan Dwayne Johnson masuk gantiin Easter Ampadu main gantiin coba ya lo jualnya deh gue ganti Peter Parker bakal kita tarik keluar kita bakal masukin Usain Bolt sama terakhir Fahminu Riza masuk gantiin Dave Reinhardt dah jadi ini merupakan pergantian terakhir yang bakal gue lakukan dan gila gue gak bagus sih menurut gue ini favorit gue yang gue buat di video kali ini sih si siapa Peter Parker bisa ngeliat pergerakan Rehana di Bijaya yang dibawah lolos tanpa kawalan iya bener ini ternyata itu nya di reset ternyata apa namanya progres kita di turnamen kita sebelumnya itu yang di game pertama di video kali ini gak dianggap sama gamenya karena gue maksain 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 manager Wayne kembali ke Stranger Team selalu dipecat secara tidak adil oleh gamenya lagi gak jelas banget tiba-tiba dipecat gitu si Wayne Rune parah banget oke jadi itu adalah akhir dari game kedua yang kita mainkan kita berhasil masuk ke babak final dari turnamen musim kita di musim keempat dan kita gak tau kita bakal ketemu antara kita bakal ketemu kalau gak Napoli atau gak Montere yang sedang bermain di semifinal sebelah jadi ini adalah hasil yang bagus banget menurut gue sekarang kita bakal langsung aja masuk ke game terakhir yang bakal kita mainkan di video kali ini oke jadi kita barunya dapet konfirmasi kalau dua orang pemain kita yaitu Wildan Prabu dan Anthony Giorgio telah berhasil kita jual Giorgio kita jual ke Girona dengan harga sekitar 2,5 juta sedangkan Wildan Prabu kita jual ke Hannover 96 dengan harga 6 juta jadi thank you banget atas kontribusinya dari untuk kalian berdua dan good luck di club barunya kalian dan kita masih gak bisa mainin main-main yang main di piala dunia seperti Mbappé, Neymar, Messi dan lain-lain jadi kayaknya untuk debutnya Mbappé sama Neymar bakal kita mainkan di video berikutnya dimana kita bakal main lawan West Ham di ajang Premier League dan kita bakal ketemu sama Liverpool nih di apa di UEFA Super Cup jadi gue bakal sangat-sangat menantikan hal tersebut yaudah sekarang kita bakal langsung aja memainkan game terakhir melawan Napoli di video kali ini dan hopefully kita bisa angkat piala ya dan karena eh kok kenapa gue mati lagi nih dan berhubung kita main lawan Napoli kayaknya gue bakal coba untuk apa ya gue bakal cuma untuk mencampur antara tim utama sama tim academy sih soalnya kalau main pakai full academy tuh kayaknya masih terlalu berat untuk kita jadi kita bakal siapa aja yang bakal main di pre-match cutscene yang bakal gue tunjukin oke ini merupakan pertandingan terakhir kita di video kali ini kita bakal bertanding melawan Napoli di bebak final dari EA Champions Trophy yang bakal dimainkan di stadion Odromo yang anjir yang penuh dengan penonton yang pengen ngeliat aksi dari Stranger Team yang merupakan tim yang sekarang lagi apa ya lagi on fire dan gue bakal menurunin tim yang bisa digulang campuran antara pemain utama sama pemain academy ntar mungkin kalian bakal lihat lengkapnya kayak gimana dan ini merupakan players to watch dari Napoli yang berhasil si Horta yang berhasil bikin 2 asis di turnamen kali ini dan ini karena gue udah pake mod seragam yang mod yang apa namanya nge-update seragamen jadi makanya seragam Napoli udah di-update sesuai dengan seragam Napoli di musim 2020-2021 dan ini merupakan kalau ini mungkin merupakan pertama kalinya kalian bakal lihat seragam away kita jadi apa namanya in-game itu penampilannya kayak gitu dia detail yang tadi gue maksud ada sprinkles atau message di seragam kita dan gue tuh kayak masih susah untuk ngebikin efek donatnya terus keliatan jadi mirip donat by the way ini timnya Napoli kayaknya mereka juga ada beberapa pemain yang tidak bisa main karena main di pelunia tadi kalau kalian sempat lihat di bench ada David Silva terus tadi kalau gak salah ada Kramarik yang duduk di bench Napoli eh kok Napoli lagi Koli Bali main dan ini dia tim kita oh no gue lupa ganti keeper kenapa gue kenapa gue mainin grabaran gue pengen mainin si nomor seputar tadi ini tim kita di belakang ada Sterling Kabak Phil Jones sama Artian Toro tengah ada Garrett Bale Calvin Phillips Jack Wilshere dan juga Hadi Wijaya dengan dua orang pemain depan yaitu Alif Duhri dan Cristiano Ronaldo yang akan memainkan pertandingan pertama dia di video kali ini jadi hopefully kita bisa meraih kemenangan di pertandingan kali ini sekaligus bisa mengamali musim dengan bagus karena kalau kita bisa dapet apa dapet tambahan trofi lumayan oke men untuk kelanjutan semoga dia bisa membawa performanya ke EPL nanti jadi ya sekarang kita bakal langsung aja lihat pertandingannya bakal bergulang kayak gimana dan semoga aja tim kita bisa tampil bagus ya Ekel please aduh gak kena lagi gue kecepatan Ekelnya wah goal sih buat dia bener kan goal keeper gue juga kayak udah males banget buat nepis bola jelek banget goal ya anjir maksudnya tuh gue tuh kayak ngerasa keeper gue maksudnya bisa lebih bagus lagi tapi tapi malah gak dapet deh lihat deh kocak lu terus iya keeper gue gak nyampe dan aku boleh berhasil unggul lewat goal ini buat sama Eljif Elmas gue sumpah gak tau itu pemain apa tapi ya sudah lah kita anggap aja dia ada oke Connor kenapa yang ngambil Bill ya udah yang ngambil itu main-main yang pendek kayak siapa enak wheelchair gitu kita suruh ambil soalnya Bill kan tinggi jadi dia bisa nyundul kan mestinya kita bakal kasih ke wheelchair nyundul Ronaldo itu kabak diem doang lu kalau mau lu samber bisa itu mestinya asli dah si kabak diem doang tinggal 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 samber jadi goal lagi aduh kabak kabak ah gimana sih oh no Elmas lolos awas gawat kita kejempolan lagi bisa di final kita kalah ini lawan Napoli ayo serius kita lokal coba untuk comeback-in ini ya entah bisa bisa atau enggak kemungkinan besar sih enggak enggak bisa tapi all try my best Garrett Bale kasih ke Cristiano kasih ke Duri shoot let's go keeper Napoli juga keeper enggak jelas tuh jadi kita bisa bisa manfaatin jadi Alec Duri kembali bikin goal oke kalau dihitung sama goal dia yang di apa yang di game pertama dia udah bikin berapa tuh 4 goal di musim ini di tramsim kali ini gokil banget ya on side kan Bale on side cakep banget tengah yes Hadi Hujaya fake shot belakang Garrett Bale finesse no rebound yes Garrett Bale berhasil mencetak goal pertama dia untuk Stranger Team di pertandingan debut ya untuk tim kita dan kita berhasil bikin goal di menit-menit terakhir yang ngebuat tandingannya bakal lanjut ke babak extra time sebenernya gue kayak agak beruntung juga karena tendangan pertamanya ke block sama back tapi bola reboundnya bisa diambil sama gue dan Garrett Bale berhasil mencetak goal di menit ke berapa 80 menit 90 sorry jadi ini goal pertama dia ya di turnamen kali ini jadi debut yang bagus nih untuk Garrett Bale karena dia bakal gue mainin untuk gantiin Messi yang pasti stamina bakal cepet abis karena kan kita bakal main di UCL ini pengen kayak tim kedua gue bisa dibilang apa ya setara kualitas-kualitasnya sama tim utama gue dan ini dia penalti-penaltian bakal segera kita mainkan awasnya gue masukin Johart ya biar Johart yang apa namanya main jadi keeper soalnya kan Johart itu kan yang ngebuat kita juara Europa League pas dia bikin penyelamatan pas ada penalti jadi yes tengah sekarang ketepis juga sama si Grabara gokil he he ayo Cristiano kita lokal arahin ke kanan wuuu cakep banget tenangan Ronaldo Porta versus Grabara ketepis lagi gila sama Grabara Garrett Bale versus keepernya dia CPU gak tau ada siapa gede banget ini ya aduh ketepis Silva David Silva lawan Grabara ya David Silva golin sayang banget Jack Wilshere versus CP kita bakal tendang ke kanan sekarang waduh meletar tendangannya Wilshere no way Deme versus Grabara aduh dicongkel dong ini kalau kalau ini gak masuk GT sih sumpah jadi kita bakal tendang ke arah kanan Calvin Phillips lo masuk loh lo ini masuk Labotka versus Grabara yes dan kalau ini masuk kita bisa keluar sebagai pemenang dan siapa lagi kalau bukan Alif Duri yang bakal ngambil penalti terakhir kita di pertandingan kalau ini bisa masuk ya semoga aja sih masuk kalau enggak beti banget Alif Duri disisir moment kalau tendang ke kiri untung masuk anjir gue tuh nyalain itu gak masuk loh asli dan Alif Duri berhasil keluar sebagai pahlawan untuk kita karena senalti ya dia di mati menit terakhir berhasil ngejebol gawang Napoli kan gak harus tabasih piala-pialaannya nih dis ah insinir itu tipis banget loh antara antara ketepis antara kena tiang sama antara gol tipis banget peluangnya tapi Alif Duri berhasil mencetak dulu yang ngebuat kita bisa memenangkan turnamen para musim dan ini sih udah fix banget sih Alif Duri bakal selalu main di pertandingan Karabokap kita di musim keempat nanti karena kan Karabokap itu memang merupakan kompetisi yang bakal gue siapin untuk pemain cadangan gue atau pemain akademi gue bermain dan kalau penampilannya Duri bagus kayak gini dia bakal main di apa namanya Karabokap jadi ya kayaknya untuk video kali ini gue bakal segera akhiri sampai sini dulu ini turnamen para musim doang yang mestinya tidak berpengaruh apa-apa tapi semoga ini karena kita menang bisa ningkatin moral pemain kita yang sekarang masih agak-agak rendah karena gak tau kenapa kalau kisahkan kita gak main selama 2 bulan atau gak sebulan tuh moral pemainnya drop dan semuanya ini kayak apa ya kayak ngebuat kita bisa kembali ini merupakan trofi pertama dari banyak trofi yang bakal kita dapet di musim terakhir kita jadi ini kita bakal skip aja ya karena gak gitu penting menurut gue dan sekarang kita bakal lihat ada apa aja apakah kita dapet tambahan duit di tambahan duit dari turnamen pramusim atau enggak dan apakah ada pemain yang mau ngebeli penguain gue kan siapa tau gitu kan siapa gitu dibeli gue pengen pengen ngumpulin duit buat ini nih buat apa buat beli pemain but anyway ngomong-ngomongin soal beli pemain gue masih gak tau gue harus gue masih gak tau gue harus beli siapa jadi kalau kalian punya masukan soal pemain yang harus gue beli bisa langsung kasih komentar di video kali ini ini merupakan tim yang sekarang sedang gue gunakan timnya lumayan bagus menurut gue kayak udah ada beberapa pemain yang overallnya udah tinggi-tinggi tapi ada juga pemain yang overall masih 77 ada yang masih 81 dan lain-lain kalian bisa kasih komentar di bawah siapa pemain yang harus kita beli kalau dari uang sih mestinya kita gak ada masalah ya karena kita bisa karena kita punya uang yang lumayan banyak sekitar 100 gue bikin berapa enak ya gue bikin segini deh kita punya uang sekitar 175 juta ponselin dan tuh kayaknya cukup sih untuk ngebeli siapa pemain yang kita mau jadi kalian bisa langsung aja kasih masukan soal siapa pemain yang harus gue beli dan ntar gue main yang komentar yang paling oke paling masuk akal dan paling apa ya sesuai dengan kebutuhan tim kita bakal gue coba untuk datangkan di video berikutnya dan gue masih gue juga masih ini gue juga masih apa pengen nunggu gue masih pengen nunggu tawaran yang masuk untuk para pemain kita yang sekarang sedang gue masukin ke dalam transfer list karena main-mainnya yang kayak ya kan ada banyak nih kalau misalkan ini bisa kejual semua lumayan loh ini bisa kayak nambahin duit yang lumayan bagus kayak si siapa band ramahnya kan kayaknya 20 jutaan terus si Oliver Brock sekitar 7 jutaan gitu-gitu kan jadi makanya gue masih harus berharap nih ada pemain ada klub lain yang mau ngebeli pemain kita yang tidak ketakai ini yaudah jadi kayaknya untuk video kali ini bakal gue akhiri sampai si dulu thank you yang udah menonton and I will see you guys on the next video dimana kita bakal memainkan let's say mungkin dua dulu kali ya West Ham sama Liverpool dulu bau ntar abis itu kita bakal abisin sisa pertandingan di bulan Agustus yaudah sampai ketemu guys di video berikutnya